Talaga Biru Cicerem jadi wisata hits di Kuningan karena kejernihan airnya yang begitu menawan, di masa musim kemarau ini. Talaga Biru Cicerem ini jadi perhatian pengunjung karena airnya lebih jernih dan bening. Dirut Bumdes Arya Kamuning, Iim Ibrahim, mengungkap 6 keistimewaan wisata Talaga Cicerem. Pertama, Talaga Cicerem memiliki volume mata air yang hidup. Uniknya, debit mata air dari atas talaga lebih besar saat kemarau, kemudian, kandungan air tersebut sangat jernih dan di kawasan mata air banyak larangan yang ditujukan pada pengunjung. Terutama tidak boleh mandi di kawasan mata air tersebut, dan keunikan ini tidak terjadi saat musim hujan. Kedua, warna perairan Talaga Cicerem mencolok. Saat musim kemarau, permukaan perairan Talaga Biru Cicerem itu warnanya lebih mencolok dan lebih timbul. Hal itu terbukti dengan banyaknya foto pengunjung saat berfoto dengan latar permukaan air lebih berwarna, dengan kejadian ini, tidak sedikit pengunjung berdatangan untuk mengambil momen kawasan wisata saat musim kemarau. Ketiga, sajian kuliner. Sajian kuliner di kawasan wisata Talaga Biru Cicerem sangat nikmat dan cocok bagi pengunjung saat berada. Terlebih dengan kudapan tradisional dan menu makan yang berbasis ikan. Seperti ikan air tawar bakar, goreng hingga tersedia pula sop ikan Talaga Biru Cicerem. Keempat, homestay di sekitar Talaga Cicerem murah dan ramah. Untuk harga homestay itu bervariatif. Mulai dari 500 ribu rupiah hingga RP 1 ke 5 juta. Kelima, harga tiket murah. Untuk harga tiket masuk menuju wisata Talaga Biru Cicerem itu relatif murah. Setiap orang dewasa itu ditentukan dengan harga 15 ribu rupiah per orang dan 10 ribu rupiah untuk ukuran anak. Keenam, kandungan air Talaga Cicerem dianggap mujarab. Kandungan air Talaga Biru Cicerem tidak sedikit mendapat kepercayaan dari pengunjung dalam kebutuhan tertentu. Hal itu terbukti dengan waktu tertentu, sejumlah pengunjung datang bermohon untuk bawa air kawasan wisata itu dalam kebutuhan kesehatan. Hal itu terbukti dengan waktu tertentu. Terima kasih. Hai itu berapa siapa sih Dede apa itu udah dibangkan bantengnya dimana pandai gelang dianggapnya Hai tapi lantau dianggap dan Hai bukukan itu kan Ayo panggap squee-ang sudah dua kan atau memandang sehingga tidak ada yang hai 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 emang nanggusnya bentarkan aliasun yang boleh Bang-boleh langsung tuня tujuan ngak tunggu liat kanan dikit kan tujuan lihat ke bawah lagi boleh dipegang tangannya agak nyandar aja sedikit ke tali lebih nyandar tuh Oke tuh dia pusingnya banget dari belakang kali ya jangan lupa like subscribe dan share ya